Bisnis bidang sapi dan peternakan ke depan cukup menjanjikan. Berikut saya akan menanyakan bagaimana prospek bisnis sapi maupun peternakan terutama kambing tumba. Baik, ayo kita ikuti wawancara saya dengan Bapak Direktur PT Berdikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Jumpa lagi dengan saya, Edir Janto. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Sahabat, ayo kita ikuti wawancara saya dengan Pak Hari Lus sebagai Direktur utama PT Berdikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah sahabat Pak. Bisa menjelaskan Pak bisnis utama dari PT Berdikari. Baik, PT Berdikari ini adalah anggota dari IDFood BUMN di klaster pangan. Dan memang Berdikari ini bidangnya adalah di peternakan. Nah kita mengklasifikasikan menjadi ada tiga core bisnis di Berdikari. Yang pertama adalah unggas. Kemudian yang kedua adalah ruminansia. Nah ruminansia ini adalah domba, kambing, sapi. Nah kemudian yang terakhir adalah di perdagangan atau retail. Nah yang related kepada peternakan, bahan pakan, dan lain-lain. Nah melihat kepada ruminansia domba, kambing, ya sama sapi. Kita ini memang bangsa Indonesia ini pemakan daging sapi dan daging kambing. Nah tidak kurang dari 700 ribu ton konsumsi nasional untuk daging sapi. Dan bisa dilihat bahwa 300 ribu tonnya itu kita import karena kurang daging. Sapinya sendiri dari 400 ribu ton itu tidak kurang dari 500 ribu ekor per tahun kita import sapi bakalan dari Australia. Nah domba kambing ini memang kita tidak impor bakalan. Tapi bisa dilihat bahwa sejak 2017 sampai sekarang harga daging kambing itu naik terus. Bahkan lebih mahal dari daging sapi. Supply pun sendiri bisa dilihat tadi kita bincang-bincang bahwa memang boleh dibilang demandnya terus naik, supply-nya terbatas. Sehingga peluang terhadap domba kambing pun juga cukup tinggi permintaannya. Nah disini itu kita lihat sebagai peluang. Jadi baik itu di sapi maupun di domba kambing. Nah kita sendiri sebagai negara muslim terbesar di dunia, ya. Itu menganut dimana setiap bayi yang lahir di Indonesia itu muslim pasti harus di akikah. Nah akikah itu butuh kambing, domba, kan seperti itu. Nah kemudian tiap tahun yang namanya lebaran haji, idul adha, ya kita juga butuh kambing, domba, sapi, seperti itu. Belum lagi yang sehari-hari penggemar pemakan sate kambing kan kayak kita-kita bak, ya kan, nah seperti itu. Jadi peluang bisnisnya itu cukup besar. Nah sehingga tinggal bagaimana kita sama-sama untuk melihat jangan sampai paling tidak kalau sapi ini kita udah impor dagingnya, ya kambing jangan sampai lah, kan gitu. Bagaimana proses breeding, ya, itu kita kampanyekan, ya, kemudian menunda misalnya bertina produktif, ya kan, yang menjadi konsumsi utama, seperti itu. Nah ini harus ada jalan keluarnya. Belum lagi kita bicara pasar ekspor terhadap kambing. Permintaan terhadap kambing, domba, baik hidup maupun karkas, ya, cukup besar ke Indonesia. Jangan sampai kita ekspor, ya kan, ternyata dalam negeri nanti kita kurang. Ya kan, seperti itu. Nah ini harus seimbang, seperti itu. Jadi itulah yang mungkin kita lihat bahwa memang PT Berdikari juga sebagai Bu Emen di bidang peternakan satu-satunya, kita mempunyai salah satu korbisnis itu di Ruminansia, domba kambing sapi, dan kita fokus kepada rencana untuk masuk ke breeding juga, ya, soon, ya. Dan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Baik, nah kira-kira aktivitas selama ini, bang, farm-farm yang sudah jalan di Ruminansia, di mana saja, ya, Pak? Baik, nah kalau untuk sapi, ya, kita itu ada di Sidrap, ya, farm kita. Kemudian Sidrap itu Selawasi Selatan, ya. Kemudian kita juga ada di Jawa Barat, ada di Jati 7, ya. Ada di Subang, ya, kemudian ada juga di Cekampek. Nah ini untuk pengemukan sapi kita. Rencana kita juga tahun depan kita akan masuk ke Sumatera Utara, ya. Kita akan pakai lahannya, punyanya PTPN. Kita sendiri di sini juga yang di Jawa Barat kita pakai lahannya teman-teman di BUMN, baik itu Buku Kujang maupun RNI yang memang sudah punya kandang yang tidak terpakai. Itu kita dahulukan, seperti itu. Kalau di Sidrap sendiri memang lahan kita sendiri, 7.000 hektare, ya, feedlot. Dan rata-rata lahan ini punya izin IKH, ya, untuk sapi dari Australia, seperti itu. Kalau untuk kambing, ya, kita itu ada beberapa farm yang kita kerjasamakan, mulai dari Bogor, Cibubur, ya, kan. Kemudian daerah Sukabumi juga ada, seperti itu. Cukup banyak, seperti itu. Kita mulai populasi untuk pengemukan itu kayak tahun lalu, tidak kurang dari 5.000 ekor. Pertama kali kita inisiasi, tapi memang tahun ini ada penurunan karena masalah PMK, jadi kita agak sebab kagok, seperti itu. Tapi sebenarnya tahun depan mulai kita rencanakan juga untuk masuk di breeding. Apakah selama ini sudah ada proses kemitraan begitu ya, dengan petera-petera begitu? Ada, ada. Jadi kita memang sistemnya itu pola kemitraan. Nah, contoh untuk misalnya kalau untuk sapi, pengemukan, itu memang kita lakukan sendiri, ya, kan. Tapi kita juga punya mitra dengan BUMDES. BUMDES, BUMDESMA, di bawah binaan kementerian desa, ya, itu kita ada programnya. Nah, domba kambing justru semuanya kemitraan. Kita tidak ada sendiri, gitu loh. Jadi, sejak tahun lalu kita mulai dengan kemitraan. Nah, ini yang terakhir ya, Pak Hary ya. Kira-kira prospek ke depan ini seperti apa, Pak ya? Karena kan kondisi pertama Jawa PMK, kemudian kondisi ekonomi dunia juga penuh dengan tantangan, ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Hary? Kalau menurut saya permintaan terhadap daging sapi, domba kambing itu akan tetap naik. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, ya. Nah, kemudian artinya peluangnya itu ada. PMK ini yang ada di Indonesia memang membuat semuanya terkonsolidasi. Tapi saya yakin dengan program pemerintah, Kementerian Pertanian, ya, dengan program vaksinnya, kalau itu sudah berjalan, ya, dengan baik, ya, tentu ini memitigasi risiko yang ada sehingga akan membuat appetite dari bisnisnya akan naik kembali. Seperti itu. Jadi artinya, berternak, domba kambing, ya, dan sapi, ya, itu masih menjadi peluang yang sangat menarik, ya, untuk ditekuni, ya, karena memang kebutuhannya sangat tinggi. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, terima kasih banyak sharingnya, Pak Hari. Semoga sahabat-sahabat Sabi Bagus dimana saja bisa menginspirasi apa yang disampaikan oleh Pak Hari. Baik, ya, sahabat, tetap semangat jadi peternak. Salam, 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 bagus. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam berbisnis sapi, meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang, dan memperluas jaringan relasi para peternak Indonesia, Sabi Bagus Farm membuka acara pelatihan bisnis sapi bagi para peternak pemula ataupun yang sudah berjalan bisnis sapinya. Selain itu, ada pula pelatihan in-house training bagi perusahaan yang akan mempersiapkan masa pensiun bagi karyawannya. Untuk info pendaftaran, silakan hubungi kontak persen berikut ini ya. Terima kasih telah menonton!